Intro Menhan R.I. Prabowo Subianto lakukan pertemuan bilateral dengan meneluh Amerika Serikat Anthony John Blinken di Aman, Jordania Selasa 11 Juni kemarin. Pertemuan keduanya itu dilakukan setelah Prabowo menjadi pembicara di konferensi tingkat tinggi tanggap darurat Gaza. Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo dan Blinken berdiskusi membahas strategi guna mewujudkan kejahatan senjata permanen di Gaza. Indonesia juga turut mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika, Mesir, dan Qatar dalam mengupayakan mediasi antara Palestina dan Israel. Terima kasih telah menonton! Ia juga kembali menyuarakan. Urgensi dukungan secara internasional sangat diperlukan untuk negara Palestina yang bertujuan mewujudkan status kenegaraan dan pembangunan bangsanya, termasuk memperkuat pemerintahannya dan menuju keagwataannya di PBB. Menanggapi hal tersebut, Blinken mengungkapkan terima kasih berkat dukungan Indonesia akan proposal kejahatan senjata. Ia juga kembali mengucapkan selamat kepada Prabowo atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI terpilih dalam pemilu 2024 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!